Kemunculan tiga buaya muara meresahkan warga Kota Karang Bandar Lampung karena mengancam keselamatan warga. Nelayan dan anak-anak kerap melakukan aktivitas mandi di Kali Wai Belau. Pada Rabu malam, buaya sepanjang lebih dari 5 meter kembali muncul. Melihat tiga buaya, warga langsung mengabadikan menggunakan handphone genggam. Junet, salah satu warga menuturkan, awalnya ia mengira biawak. Namun, setelah buaya menampakkan kepalanya, ia menyadari buaya memiliki ukuran besar. Warga meminta kepada pihak terkait untuk segera menangkap buaya. Kemunculan buaya ini dikatakan warga baru pertama kali muncul di Kali Wai Belau. Ya, sekitar jam-jam sembilan tadi, sebalik malam. Ya, kira-kira saya binyawak. Saya kan biasa nongkrong aja, nongkrongan belakang rumah, diberonjong. Kira-kira saya binyawak, saya perhatikan lama-lama lah, buaya. Berapa ekor itu, Pak? Ya, ada dua ekor. Dua ekor. Dua ekor. Kalau yang Bapak lihat itu, yang Bapak sempat foto itu berapa panjangnya, Pak? Ya, kurang tahu, cuma dia nonggolnya kepala doang. Berapa panjangnya, Pak? Ditarian 4 meteran lah. 4 meter ya? 4 meter lah. Kemunculan tiga ekor buaya muara sempat membuat kemacetan di Jembatan Baru Kota Karang dan Jembatan Beton Teluk Betung Selatan. Hingga saat ini, belum ada petugas ataupun pihak terkait yang datang ke lokasi kejadian. Leo Dampiari melaporkan.